Pemusnahan uang palsu dilakukan oleh pihak Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Polda Jambi. Semenyak 9.104 lembar uang palsu rupiah dimusnahkan untuk menghentikan peredaran yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Pihak kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama Polda Jambi memusnahkan uang rupiah palsu sebanyak 9.104 lembar. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh staf Ali Gubernur Jambi, Asraf, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bayu Martanto, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompens Pol Edi Faryadi. Dipaparkan bahwa uang rupiah yang dibusnahkan telah dikumpulkan sejak tahun 2012. Ditegaskan pemalsuan uang rupiah selain merupikan masyarakat, juga merendahkan kehormatan rupiah sebagai salah satu simbol NKRI. Pemusnahan uang rupiah palsu ini dilaksanakan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi, nomor 01-PEN.PID-2020-PN.JMP-17 Februari 2020, diantaranya yakni Uang kertas pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 4.415 lembar. Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah sebanyak 3.867 lembar. Uang kertas pecahan 20 ribu rupiah sebanyak 155 lembar. Uang kertas pecahan 10 ribu rupiah sebanyak 13 lembar. Dan uang kertas pecahan 5 ribu rupiah sebanyak 654 lembar. Kita pesul paswada terhadap uang rupiah palsu dengan cara mengenali keasian uang rupiah melalui tiga dilihat di Rabu di Terawang Karena uang rupiah asli itu sudah ditanamkan unsur-unsur pengaman yang itu akan sulit dilakukan oleh pelaku Dibaparkan bahwa uang palsu paling banyak ditemukan saat akan ada pesta demokrasi Selain itu, pembensin juga merupakan lokasi yang kerap ditemukan uang palsu Nah dalam hal ini, kami juga dari Pordajabi ini menghimbau kepada masyarakat Apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia dalam langkah-langkah untuk mengetahui uang itu adalah uang palsu maka dilaksanakan, tiga d itu dilaksanakan Kemudian jangan mudah terpancing ataupun terpengaruh dengan janji bahwasannya Jika ada angka, kemudian ada keuntungan untuk menghindarkan uang palsu ini Karena undang-undang mengatur bahwasannya siapapun itu yang menghindarkan, itu dapat dihukum Diketahui bahwa peredaran uang palsu dapat memicu terjadinya inflasi Jika banyak uang palsu beredar di masyarakat, maka akan menimbulkan kerugian Bahwa pengusnahan uang palsu ini didapat dari tahun 2012 sampai dengan terakhir 2020 ini Yang jumlahnya lebih kurang 9.104 lemar Jadi inilah jumlah uang palsu yang beredar di Provinsi Jami Ini jelas, kalau uang ini beredar terus di masyarakat, sangat merugikan masyarakat Terutama pelaku-pelaku ekonomi kita